Selamat datang ke channel ini untuk saya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai metode penelitian, data, informan atau sumber data, instrumen data, teknik analisis data, dan temuan. Kemudian bagian yang terakhir, yaitu bab lima, kita masuk ke kesimpulan dan saran-saran. Apa yang kita tuliskan dalam kesimpulan? Apa yang kita tuliskan dalam kesimpulan sudah barang tentu, tidak semua bagian dari skripsi kita itu disimpulkan, tetapi hanya bagian hasil analisis data. Itu yang kita masukkan sebagai kesimpulan. Jadi jangan disimpulkan pendahuluan, disimpulkan teori, disimpulkan penelitian terdahulu, tetapi murni hasil analisis data. Kenapa harus disimpulkan? Itu disimpulkan supaya orang lebih mudah memahami. Karena analisis data itu cukup panjang dan cukup berubah dan makan waktu untuk mempacanya dan memahaminya. Nah, tapi dengan agaranya kesimpulan, maka ini akan mudah dicernak. Jadi tidak perlu Anda membuat hal-hal yang lain yang justru mempersulit orang memahami hasil penelitian Anda, hasil analisis data Anda. Itu mudahnya. Biasanya, kesimpulan itu tidak terlalu panjang. Kadang-kadang dia hanya satu halaman atau dua halaman. Tergantung pada data adequacy yang telah dianalisis. Nah, setelah itu Anda akan memberikan saran-saran. Saran apa yang Anda lakukan dengan adanya penelitian Anda, dengan adanya temuan Anda, dan hasil analisis data Anda. Ada mungkin memberikan saran dari perspektif ilmiah, yaitu bagaimana ilmu dikembangkan dengan adanya penemuan Anda. bagaimana teori diperluas dengan adanya penelitian Anda. Sehingga Anda menyarankan misalnya kepada pembaca, supaya melakukan penelitian di bidang yang sama, atau yang berhubungan erat dengan itu, dengan memperluas cakupan dari data. Atau ada satu variabel yang perlu dikembangkan, sehingga secara teoritis, dia bisa memperkaya penelitian-penelitian yang akan datang. Bisa juga itu, penelitian itu, atau kesimpulan itu, membuat saran-saran praktis yang bisa langsung digunakan. Misalnya, kalau Anda melakukan penelitian dalam bidang COVID outbreak, pandemi, corona, yang kini misalnya telah mengembangkan diri, atau bermutasi, atau menciptakan varian-varian baru. Lalu, Anda bisa memberikan saran supaya masyarakat mengambil langkah-langkah tertentu untuk bisa menghindarkan varian virus baru tersebut. Inilah kesimpulan. Nah, setelah itu, mungkin Anda harus melakukan langkah-langkah lain yang cukup sederhana, yaitu membuat daftar bacaan atau referensi. Tetapi, sebelumnya ini kita sudah bahas, tetapi perlu saya tekankan lagi, yang dimuat dalam daftar bacaan ini hanyalah sumber-sumber yang dikutip atau disitasi. Semua yang dikutip dalam skripsi harus dimasukkan ke referensi. Dan, tidak bisa dimasukkan ke referensi atau daftar pustaka kalau tidak disitasi atau tidak dikutip. Nah, ini soal bagaimana menulisikannya adalah tergantung pada apa yang telah ditetapkan oleh program studi. kan ada buku panduan penulisan skripsi itu dibaca. Setelah itu mungkin Anda dibutuhkan untuk melampirkan beberapa dokumen-dokumen penting. Mumpamanya informannya, instrumen data, mungkin gambar-gambar dan sebagainya. Pada bagian depan skripsi Anda akan ada sampulnya atau cover. Itu bunyinya dan fontnya dan warnanya juga tidak perlu diperdebatkan karena itu sudah terkandung di dalam penduan penulisan skripsi. Jadi itu saja dibaca karena itu tidak terlalu bersifat ilmiah. Mumpamanya di dalamnya perlu dibuat ya daftar isi ya ke atas pengantar kemudian simbol-simbol ya kemudian perlu surat pernyataan bahwa Anda melakukan penelitian secara mandiri dan tidak melakukan plagiarisme. Nah ini dia. Setelah Anda lakukan ini dengan teliti Anda cek kembali cek ulang pertama cek dulu apakah format sudah sesuai kemudian cek dulu antara hubungan masalah dengan teori dan dengan metode penelitian dan analisis data serta kesimpulan. kalau itu sudah menyatu dan Anda sudah susun dengan baik dipastikan bahwa skripsi Anda akan sempurna. Nah yang selanjutnya langkah terakhir adalah bagaimana Anda mempertahankan skripsi Anda itu dengan menghadap para penguji. pengujinya bisa dua bisa tiga tergantung pada institusi tertentu. Kadang-kadang ada di situ terlibat pembimbingnya ada yang tidak terlibat pembimbingnya ini dosen yang lain. Nah tetapi siapapun dosenya Anda harus tetap yakin bahwa itu adalah karya Anda dan skripsimu itu adalah hasil dari analisis Anda sendiri. Dan mungkin dan harus yakin bahwa Anda lebih memahami ini daripada penguji karena ini karya Anda sendiri. Bisa? Anda memastikan tidak mungkin saya tidak bisa mempertahankan atau menjawab pertanyaan penguji yang tidak menyusun skripsi ini. Saya yang menyusun. Jadi secara psikologis kita bisa tenang. Makanya harus perlu penguasaan komprehensif terhadap skripsi Anda. kemudian Anda harus bersikap tenang mulai dari sebelum dimulainya ujian atau persiapan misalnya Anda sudah membaca sudah mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan untuk menampilkan data ini dan menjawab pertanyaan penguji. ini Anda harus pasti itu. Jadi Anda istirahat baca dengan santai jangan dengan se kuat tenaga karena tak perlu kita lagi memeras pikiran untuk itu karena ini tahap yang terakhir. Kita hanya mencoba mengingat kembali. Dan bila perlu bisa diperagakan di rumah upamanya panggil kawannya. Kawannya ini coba dulu difungsikan seolah-olah bahwa mereka adalah penguji dan Anda yang diuji. Bagaimana Anda menjawabnya? Itu hampir mirip dengan itu. Dan ketika Anda bertanya Anda harus memahami betul-betul pertanyaan itu. Anda boleh menanyakan dosenya kembali? Kalau kurang jelas supaya diulang. Setelah Anda pasti bahwa Anda mengerti apa maksudnya pertanyaan yang diajukan kepada Anda, Anda menjawabnya dengan tenang, dengan santai, dengan logis, jangan dengan gurup. Tenang saja, santai. Seperti Anda berbicara dengan dosen Anda ketika sedang kuliah di kelas. Jadi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan di sini. Secara psikologis dan secara ilmiah, Anda sudah siap. Kemudian, kadang-kadang ada perdebatan antara dosen penguji dan dosen yang diuji. itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajah dan sangat umum. Yang penting bagaimana Anda menyampaikannya dengan sedikit santun. Tetapi tidak berarti Anda harus mengatakan yang Anda tidak setujui dan Anda mengatakan Anda setujui. ini tidak ilmiah. Boleh Anda berbeda pendapat dengan dosenya asal disampaikan dalam keadaan santun. Bahkan dalam ujian tingkat doktor misalnya sangat sering penguji ini kalah berjebat dengan yang diuji. Dari segi ilmiah karena seperti yang saya katakan dia yang membuatnya bisa lebih pintar atau lebih menguasai masalah ini daripada pengujinya. Tetapi tetap juga dijaga etika ilmiah. Tidak berdebat seperti sidang DPR misalnya. Itu yang penting. Bahkan apabila perbedaan itu disampaikan dengan senyum dengan raut wajah yang menyenangkan Anda mungkin bisa dapat nilai tambah. Karena dosenya mengakui bahwa dia atau bahwa Anda lebih memahami apa yang Anda tulis daripada dia. Pada zaman digitalisasi ini ketika semua orang terbuka lebar terhadap semua akses informasi semua sumber bisa di peroleh dari internet yang mungkin belum dibaca oleh penguji Anda. Jadi ini bisa jadi nilai tambah bagi Anda. Anda tenang secara psikologis kuasai jangan gugup. Beda pendapat disampaikan dengan etika ilmiah. Dan biasanya dosen penguji yang sudah berpengalaman dan sudah cukup senior itu tidak mungkin mau menyudutkan mahasiswanya. Tidak mungkin membuat pertanyaan yang menyudutkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kurang jelas tetapi dipaksakannya. Tidak mungkin. Jadi oleh karena itu jerih payah Anda selama enam, tujuh, atau delapan semester bisa berakhir dengan penuh kepuasan, penuh ketenangan. dan Anda sudah berhasil. Keberhasilan Anda bahkan melampaui keberhasilan orang-orang yang tamat dari universitas yang tidak mewajibkan penulisan skripsi. Itu banyak itu. Di Indonesia ada beberapa tetapi di luar negeri sangat banyak bahkan magister pun tidak by research tidak menulis penelitian. Seterusnya ini akan membuat nilai positif bagi Anda dan khusus untuk rekognisi pengetahuan Anda di bidang Anda apabila Anda publikasikan skripsi Anda ini di jurnal-jurnal ya baik nasional Sinta ya internasional yang terindeks kopus ya yang dikeluarkan oleh Elsevier ya dan tercatat di jurnal Simago Jurnal Ranking ini menjadi nilai tambah bahkan lebih berharga dari surat keterangan pendamping ijazah tulisan Anda ini jauh lebih berharga ini seandainya Anda melapas misalnya ya lampirkan tulisan Anda mengenai apa yang telah Anda tulis demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Anda memulai penulisan skripsi sampai Anda menghadapi ujian meja hijau semoga berhasil terima kasih sampai jumpa kembali terima terima selamat menikmati